bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong ekonomi kreatif sebelumnya yaitu saya dari ekonomi seri A6 kelompok tiga Muhammad Mufid NIME 2019 untuk faktor pendorong ekonomi kreatif faktor utama yang bergerakkan produksi ekonomi kreatif adalah ide stok knowledge kreativitas dan ide sangatlah penting dalam konsep ekonomi kreatif kreativitas harus diselaraskan dengan ide pekerja pengusaha dalam menciptakan produknya selain itu ada tiga faktor pendorong dalam konsep ekonomi kreatif yakni satu kreativitas dalam sektor ekonomi dan dua teknologi maju 33 tenaga kerja untuk kreativitas dalam sektor ekonomi yaitu membahas tentang ekonomi kreatif tentu saja kreativitas harus ada dalam pembahasannya termasuk sebagai faktor pendorongnya kreativitas sendiri merupakan suatu proses mental seseorang dalam munculkan ide dan gagasan yang sifatnya baru kreativitas yang ada dalam perekonomian biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pemasukan dan hasil perekonomian untuk objek dalam perekonomian ini umumnya berbentuk barang atau jasa kreatif hasil inovasi dan pemikiran manusia sehingga perekonomian ini disebut sebagai ekonomi kreatif nomor dua yaitu teknologi maju kemajuan teknologi adalah salah satu tumpuan dalam sektor perekonomian kreatif kemudahan akses yang dapat kamu ambil dari kemajuan teknologi dapat membantu perekonomian ini semakin maju jika dimanfaatkan dengan baik teknologi dapat menekan kesulitan dan masalah yang ditemukan dalam proses perekonomian ini beberapa negara maju juga menggunakan kemajuan teknologi untuk menjalankan mode ekonomi kreatif seperti Jepang dan Amerika Serikat yang nomor tiga yaitu tenaga kerja di tenaga kerja menjadi faktor pendorong utama dalam ekonomi kreatif hal ini dikarenakan manusia sebagai sumber daya yang menjadi penggerak perekonomian ini jika tenaga kerja yang menjadi sumber daya manusianya memadai dan berkualitas maka perekonomian yang dijalankan juga akan berjalan dengan baik untuk pengakuan dan apresiasi publik dibutuhkan oleh pelaku ekonomi ini untuk terus berkarya dan mengembangkan potensinya kemudahan dalam akses komunikasi akan memberikan dampak positif yang sangat besar jika hal ini benar-benar terwujud maka perekonomian akan terus menghasilkan keuntungan dalam proses pemasarannya yang semakin luas efek akses yang mudah ini untuk dari media sosial media sosial merupakan platform yang dapat memperlihatkan berbagai informasi selain itu media sosial dapat digunakan dengan berbagai tujuan penggunaannya penggunaan media sosial tentunya dapat digunakan oleh para ekonomi yang salah satunya bergerak dalam ekonomi ini melihat media sosial yang saat ini adalah hal mudah diakses oleh setiap kalangan membuat media sosial memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai sarana pemasaran produk yang salah satunya adalah hasil dari industri kreatif sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!